Halo keluarga-keluarga di Indonesia, ayo ikuti JCA Parenting. Kelas JCA Parenting ini terselenggara oleh Yayasan Genius Oral Kitab dalam program Bina Keluarga Bahagia Online School. JCA Parenting adalah sebuah program pengajaran gratis yang diperuntukkan bagi ayah bunda yang memiliki anak usia berapapun, kakek nenek yang memiliki cucu usia berapapun, para pengajar dan pendidik dari generasi berusia berapapun, dan pembicara yang akan mengajarkan materi kepada jemaat umum dalam ibadah raya. Materi ini dapat dipakai baik untuk keluarga inti sendiri maupun untuk mengajarkannya kepada keluarga rohani. Bagi semua peserta yang mengikuti melalui platform apa saja materi dapat dibeli di Google Playbook. Dengan membeli materi berarti Anda diperbolehkan mengajarkan kembali. Acara ini akan terselenggara pada setiap hari Kamis jam 12 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform Zoom. Kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya, kelas akan diliburkan. Kelas perdana akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 yang akan datang. Link Zoom akan sama setiap minggunya dan bisa Anda dapatkan di sinopsis video di bawah ini. Demikian juga dengan link untuk bergabung di WhatsApp group, Anda dapatkan di sinopsis video yang tertera di bawah ini. Selain menggunakan platform Zoom, JCA Parenting ini akan serentak live streaming di channel YouTube Genius Jara Alkitab, Facebook Grace Sumilat, Instagram Grace Underscore Sumilat, TikTok Grace Underscore Sumilat. Keuntungannya apa mengikuti melalui platform Zoom Class? Anda mendapatkan akses untuk tanya-jawab. Namun kerugiannya Anda tidak mempunyai pilihan untuk memilih waktu Anda belajar sendiri di luar jam kelas yang kami siapkan. Keuntungannya apa mengikuti siaran ulang melalui platform YouTube dan Facebook? Anda dapat mengatur waktu Anda belajar sendiri. Namun mohon maaf, kami tidak bisa melayani tanya-jawab. Keuntungan apa mengikuti live streaming atau siaran langsung baik melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok? Anda dapat memberi komentar pada live chat. Namun kami tidak dapat melayani tanya-jawab melalui semua platform tersebut karena tanya-jawab hanya kami layani melalui platform Zoom Class. Keuntungan mengikuti program sertifikasi? Apa ya? Jadi ternyata JCA Parenting ini mengadakan program sertifikasi. Keuntungannya satu, Anda akan mendapatkan sertifikat. Yang kedua, mendapatkan standarisasi kompetensi. Nah, untuk keterangan lebih lanjut tentang program sertifikasi dapat Anda klik pada sinopsis yang tertera di bawah video ini. Nah, mungkin dari antara Anda ada yang bertanya apa bedanya kelas JCA Parenting dengan JCA Tips for Parents. Kalau kelas JCA Parenting itu adalah membahas tentang parenting dengan banyak judul. Misalnya kuasa bahasa sentuhan, 6 gaya belajar, 8 dimensi kecerdasan, apa namanya, melatih anak think outside of the box. Apa bahayanya kalau mereka kecanduan gadget, bagaimana mendidik anak di era industri 4.0, dan seterusnya banyak sekali judul-judulnya. Tapi kalau JCA Tips for Parents itu adalah mengupas tentang tips-tips tentang parenting dari start dari kitab kejadian. Dan itu hanya pengajaran pendek-pendek saja, tapi lebih menggali kepada Alkitab, apa kata Alkitab tentang parenting. Demikian penjelasan dari saya tentang perbedaan kelas JCA Parenting dengan JCA Tips for Parents. Pastikan keluarga-keluarga Anda adalah keluarga-keluarga yang jenius secara Alkitab.